Ya Allah aku bacain ya, Assalamualaikum saya mau bertanya Ustadz, saya seorang suami yang tidak terlalu romantis terhadap istri saya sedangkan saya mau belajar romantis, bagaimana Ustadz caranya agar saya belajar romantis tidak harus berlebihan, terima kasih baik, belajar romantis tidak harus berlebihan, kalau misalnya mau belajar romantis yang berlebihan lebih bisa saya ajarin tuh tapi kalau tidak berlebihan kita dengarkan tausnya dari guru kita Ustadz Maulana, silahkan Ustadz baik, bismillahirrahmanirrahim izin semuanya, mudah-mudahan ini jadi pembelajaran besar buat kita bahwa sebenarnya romantis itu boleh, boleh, yang penting jangan lebay sesuai tema kita, bagus banget tema ini anak dalam al ini mencintalah sekedarnya, iya dan membencilah sekedarnya karena bisa jadi ada masa nanti yang engkau cintai akan jadi musuhmu orang yang paling tahu isi, pokoknya rahasia kita adalah pasangan kita makanya jangan terlalu membenci, lalu ini nasihat besar buat kita juga dari sini nak bubakar sidik, cinta itu simpan di tangan, jangan di hati jangan terlalu berlebihan sampai lupa salat, sampai lupa ibadah, jadi jangan sampai meninggalkan kewajiban aduh ya Allah, dalam al ini kadangkala ada orang terlalu romantis sampai-sampai lupa salat gara-gara disibukkan dengan apa, keluarganya apalagi yang kedua, usahakan kendalikan nafsu nah sekali lagi, kendalikan nafsu kadangkala keinginan pertama nafsu yang ikut, keinginan kedua akal ngikut nanti ke yang ketiga baru jadi ibadah, ketika ada keinginan jangan langsung jangan, pelan-pelan dulu, jangan sampai, lihat kondisi, lihat keadaan, pantas gak, wajar gak nah ini, pantas wajar, dalam al ini ayo dahulukan akal kita, dahulukan hati kita, baru nafsu kita jangan sampai ketika kita ada keinginan langsung disampaikan, ada keinginan langsung diposting ada keinginan langsung disampaikan, jangan sampai justru ada nafsu, ada godaan setan ada tibu musliat setan, di dalamnya, sehingga apa, merusak akal pikiran itu tadi, merusak akal pikiran, bermanja-manja terus ada anak terus-terus ada orang-orang yang tidak pantas untuk dilihat hati-hati kemudian yang ketiga, dahulukan ada namanya, maaf ya, mengedepankan ini yang ketiga nih, coba, ahlak, adab, kebiasaan mungkin di negara barat, maaf ya, saya pinjam kata-kata ini ciuman di depan umum mungkin biasa, tapi kita wilayah timur gak mungkin itu gak sopan, ada, ada, ada di satu daerah adat kebiasanya itu tidak pantas, maaf contoh, menyentuh hidung ada di daerah, ada satu daerah gak boleh justru menyinggung perasaan orang gak usah jauh-jauh, pas kita pegang hidung aja, dia tersinggung dikiranya dia lagi dihina jadi jangan coba-coba ya ini, memegang kepala orang ada satu daerah itu tidak boleh sampai itu bentuk penghinaan jadi bermesraan bersentuhan itu di daerah kami gak boleh seperti itu, jadi seperti itu jadi lihat dulu, ahlak, adab dan kebiasaan lihat ahlak, adab dan kebiasaan ini ternyata kebiasaan setempat itu makanya pembelajaran besar silakan romantis, silakan romantis berpegangan saya terus terang yang saya ingat bermesraan itu hanya ketika ibu saya meninggal di depan orang banyak orang lihat karena almarhumah langsung memeluk saya di depan orang banyak saya berkata baru kali itu kejadian itu pun karena ada sesuatu ya karena itu pun waktu ibu saya meninggal di kuburan waktu itu dia langsung peluk saya saya bilang sepanjang saya menikah cuma satu kali itu kelihatan di depan orang banyak baik, masyarakat berarti dari penjelasan Ustaz tuh aku, ini kalau menurut aku ya berarti kita main media sosial bukan cuma permainan media doang kita pamer foto segala macam tapi permainan otak juga dimana kita harus pintar-pintar memilih-milih itu semua dengan ahlak, adab dan kebiasaan dari setiap orang jadi kita pilih mengatur ya Ustaz jadi berbicara pun lihat katanya kata-kata ucapan lalu tempatnya kemudian ketiga keadaannya situasinya jangan sampai keringat aku padamu hati-hati apalagi diketik hati-hati orang posting naikin di IG PR kita apalagi kita melakukannya secara sadar makanya butuh pemikiran yang lebih dalam dulu untuk kita mau memposting sesuatu Masya Allah kalau perlu baca doa dulu lah baca doa biar gak salah ya taus, taus aku suka gitu sih kadang-kadang baik jazakalawir Ustaz Masya Allah kalau bicara masalah media sosial emang gak habis pikir karena suka muncul perdebatan-perdebatan aku yakin zaman yang ada di rumah juga pasti ada yang setuju tapi kita nyari solusi yang terbaik sesuai dengan syariat Islam seperti apa gitu kan terima kasih